Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa Sekretaris Jenderal DPR RI melakukan redesign website DPR RI Langkah ini merupakan bentuk komitmen DPR RI untuk terus meningkatkan pelayanan informasi terhadap pasyarakat melalui website DPR RI Selain itu, kegiatan ini dilakukan juga untuk mensosialisasikan tampilan baru website DPR RI yang lebih user-friendly, informatif, serta partisipatif Badan Koordinasi Kehubasan Bekerjasama dengan DPR Republik Indonesia menyelegarakan seminar tematik dengan tajuk redesign website DPR RI Seminar ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi publik tentang fitur dan wajah baru laman situs DPR RI Serta menjadi forum untuk bertukar gagasan tentang bagaimana pengelolaan dan kinerja website yang baik Dalam sambutannya, Sekretaris Jenderal DPR RI menyatakan bahwa dengan tampilan laman situs baru ini Dapat meningkatkan diseminasi informasi yang lebih baik kepada publik tentang kinerja DPR RI Mengusung konsep user-friendly, informatif, serta partisipatif, tampilan baru website DPR RI menjanjikan akses informasi yang lebih mudah Serta terdapat fitur bagi pasyarakat memberikan aspirasi Dirjen IKPKOM Info Usman Kansong usai mengikuti forum tematik baku humas yang bertajuk redesign website DPR RI Menyebut beriode 2024-2029 Menyebutkan ini adalah langkah yang sangat tepat Yang dapat dilakukan oleh humas kementerian lembaga dan daerah Dalam upaya peningkatan sarana sosialisasi kepada masyarakat Usman Kansong menyebutkan ada tiga hal yang perlu dibenahi Pertama adalah tampilan Dimana pendilaian awal dari pengunjung website adalah tampilan website Kedua, interaktifitas untuk mendorong adanya respon dari masyarakat Dan yang ketiga yakni konten yang baik Ya ini bagus sekali ini Saya kira tema yang Biasanya temanya kan sektoral ya kan Tergantung dengan kementerian lembaga Tapi tema yang diangkat oleh DPR ini Oleh humas DPR ini Saya kira tema semua Ya kepentingan kita semua Redesign website Nah karena itu Ya kita mengapresiasi DPR yang sudah menyelenggarakan forum baku humas dengan tema redesign website ini Ya mudah-mudahan ini juga bisa mendorong Kementerian dan lembaga lain untuk melakukan perubahan-perubahan perbaikan-perbaikan website mereka Karena website ini penting sebagai sarana komunikasi kita dengan masyarakat secara luas Pertama untuk menambah pengetahuan masyarakat Kedua untuk membentuk sikap positif masyarakat terhadap program-program pemerintah DPR dan lembaga-lembaga lain Dan yang ketiga untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi Masyarakat bisa kita ajak untuk berpartisipasi Berkaitan dengan hal tersebut Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR RI Agung Budi Santoso Menyebutkan langkah ini juga merupakan bentuk komitmen DPR RI Untuk terus meningkatkan pelayanan informasi terhadap masyarakat melalui website DPR RI Saya kira yang membuka website DPR selama ini mendapatkan apa yang dia cari Artinya itu memenuhi Cuman memang betul yang disampaikan kita tidak ada sekali klik Dua kali klik, tiga kali klik baru yang kita cari keluar Nah barangkali dengan tampilan desain dari itu pun dengan satu kali klik Sudah apa yang kita cari sebenarnya Jadi ini menjadi satu redesign ya Perubahan desain dari yang kemarin seperti itu Ya mungkin masukkan juga Saya juga ada beberapa kali diskusi Pak ini agak sulit pak, bukannya mesti begini, ini, 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 baru pak keluar Nah mudah-mudahan dengan yang baru ini lebih mudah Ya orang bisa lebih mudah mengakses informasi mengenai DPR Ya orang tertarik gitu Kalau susah ya kalau sampai 10 kali klik ya orang tidak menarik Tidak tertarik nanti untuk membuka website DPR Kementerian Kesehatan mencatat pada periode Januari hingga April 2024 Jumlah kasus demam berdarah dengu meningkat sebesar 88.593 kasus Kemenkes mengimbau pacarikat untuk lebih waspada dan melakukan berbagai antisipasi penyebab DPD Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebutkan Pada periode Januari hingga April 2024 jumlah kasus DPD di Indonesia mencapai 88.593 kasus Sementara pada periode yang sama di tahun 2023 jumlah kasus DPD sebesar 28.579 kasus 5 kabupaten dan kota dengan kasus DPD tertinggi yaitu kota Bandung 3.468 kasus Disusul dengan kabupaten Tangerang dan kota Bogor Nadia juga melaporkan hingga saat ini kasus kematian akibat DPD sebanyak 621 kasus selama 2024 Sementara pada periode yang sama terdapat 209 kematian Dengan tingkat kematian tertinggi berada di Kabupaten Bandung sebanyak 29 kematian Kabupaten Jepara sebanyak 21 kematian dan Kota Bekasi sebanyak 19 kematian Nadia mengatakan bahwa Kementerian Kesehatan telah menyiapkan fasilitas kesehatan untuk alat dan cairan infus Termasuk abate dan fogging sebagai langkah antisipasi Lebih lanjut Nadia mengimbau kepada masyarakat pemerintah daerah untuk melakukan langkah pencegahan demam berdarah Seperti pembersihan sarang nyamuk dan 3M menguras, menutup, dan mengubur Menko PMK Muhajir Effendi memberikan apresiasi bagi Satgas Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Dalam penanganan darurat bencana di berbagai daerah yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi dalam rapat tingkat menteri di gedung Kemenko PMK Jakarta Memberikan apresiasi bagi Satgas Kementerian Lembaga dan Pemerintah Daerah Atas upaya penanganan darurat bencana longsor di Kabupaten Tanah Toraja Banjir dan longsor di Kabupaten Padang Pariyaman Dan erupsi gunung api ruang di Sulawesi Utara Muhajir menilai penanganan 3 bencana oleh Kementerian, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten Sudah berjalan dengan baik dan telah melakukan evaluasi untuk perbaikan yang harus dilakukan selanjutnya Muhajir memberikan sejumlah catatan yang harus dilakukan untuk beberapa kementerian dalam penanganan bencana Muhajir meminta agar sinergi semua pihak tetap terjaga Agar penanganan bencana dapat berjalan dengan baik di setiap daerah Dan sekarang ini adalah bersama melakukan evaluasi Kemudian kita membahas tentang apa yang harus dilakukan untuk berikutnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyuarakan terkait konservasi air Dalam penjelenggaraan World Water Forum ke-10 pada 18 hingga 25 Mei mendatang Dengan menyuarakan konservasi air diharapkan dapat memitigasi dampak perubahan iklim Sebagai upaya perlindungan, pemeliharaan, dan pelestarian keberadaan sumber daya air Agar selalu tersedia dalam kualitas maupun kuantitas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan menyuarakan manfaat konservasi air Dalam penjelenggaraan World Water Forum ke-10 Acara yang digelar di Bali pada 18 hingga 25 Mei tersebut Merupakan pertemuan penting bagi para pemimpin global dan ahli air Yang diharapkan akan menjadi ajang produktif untuk membahas isu-isu keberlanjutan air di seluruh dunia Direktur Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai KLHK Emsa Paris Sudaryanto mengatakan Konservasi air berwafaat untuk memitigasi dampak perubahan iklim Dengan melakukan penanaman hutan kembali Dengan menyuarakan keterkaitan antara konservasi air dengan pencegahan perubahan iklim di World Water Forum Emsa Paris berharap Indonesia bisa mendapatkan bantuan pendanaan inovatif Untuk memitigasi dampak perubahan iklim Dalam forum internasional tersebut, KLHK juga ingin mendorong penetapan World Lake Day atau Hari Danau Dunia Agar dapat menjadilah dasar untuk memulihkan danu-danu di Indonesia Jadi konservasi air tadi akan punya manfaat lainnya Yaitu berupa pengendalian perubahan iklim Jadi ini yang akan kita deklar di sana Mudah-mudahan ini bisa menumbuhkan peran serta para pihak termasuk dalam pendanaan Pasti partisipasi untuk itu semua Beralih ke informasi lainnya Pemirsa Kementerian Keuangan menetapkan desa ngelanggaran kejamatan patuh Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi desa keuangan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan Desa ngelanggaran merupakan desa pertama di Indonesia yang ditetapkan sebagai desa keuangan Lantaran kinerja desa tersebut mampu menunjukkan pembangunan yang baik Kementerian Keuangan melalui Direkturat Jenderal Perimbangan Keuangan Menetapkan desa ngelanggaran kejamatan patuh Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi desa keuangan pertama di Indonesia Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luki Alfirman mengatakan Desa ngelanggaran ditetapkan sebagai desa keuangan Lantaran kinerjanya yang dinilai apik Dan berhasil dari sisi pengelolaan anggaran pendapatan dan pelanja negara atau APBN Melalui dana transfer ke daerah TKD Selain itu, desa tersebut merupakan desa kombinasi yang mempunyai potensi dari segi agrikultur Dengan memperdayakan industri kakao dari hulu ke hilirnya Dan dari sektor pariwisata serta UMKM yang mampu mendongkrak perekonomian desa Desa ngelanggaran juga menjadi satu desa yang mendapatkan dana keistimewaan yang bersumber dari APBN Desa ngelanggaran dinilai berhasil karena bisa memanfaatkan anggaran tersebut untuk kesejahteraan masyarakat Luki menambahkan dalam setiap tahunnya telah disiapkan hadiah atau tambahan dana desa yang disiapkan oleh pemerintah pusat bagi desa-desa yang berkinerja baik Dari sisi jumlahnya penghargaan yang akan diberikan ke desa berkisar 100 hingga 150 juta rupiah Dengan total keseluruhan mencapai 2 triliun rupiah Kita memberikan namanya dana tambahan desa untuk yang kinerja-kinerjanya baik Nah contohnya tadi misalnya desa ini mendapatkan tambahan dana desa tersebut karena kinerjanya yang baik tadi Itu alokasinya tahun lalu lebih 2 triliun kita bagikan kepada desa-desa yang berkinerja baik tersebut Satu desa total lebih banyak Itu kita bagikan mau lebih ke 15 ribu desa Jadi satu desa bisa dapat antara 150 juta Pemirsa kami akan segera kembali dengan dialog khusus pelidukan konsumen bersama OJK Dengan rekan kami Anggriya Ratri sesaat lagi Terima kasih telah menonton!